Selamat pagi untuk Jemaat Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita membaca firman Tuhan dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadapanmu Bapak atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan terpujilah engkau kami mau mendengarkan firmanmu untuk pedoman hidup kami dalam satu hari ini. Karena itu Bapak isilah kami dengan rohmu hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita tertulis di dalam kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nasrenungan ini adalah bahagian dari kewajiban dalam berhubungan antara sesama anggota keluarga. Di sini Rasul Paulus menasehati jemaat tentang tanggung jawab masing-masing. Supaya dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam keluarga. Seperti melakukan untuk Tuhan. Yang pertama Rasul Paulus memulai dengan mengingatkan tentang suami dan istri dengan mengatakan di ayat 18. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Diingatkan di sini bahwa penundukan diri dari seorang istri kepada suaminya adalah suatu kewajiban. Mengapa? Alasannya disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11. Dikatakan karena Adam lah yang pertama kali dijadikan baru hawa. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan laki-laki tidak berasal dari perempuan. Tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Tetapi tunduknya seorang istri kepada suaminya bukan seperti seorang hamba yang tunduk kepada tuannya yang bertindak semena-mena. Seorang istri tunduk kepada suaminya sebagai seorang yang paling dekat dengannya. Sebagai sahabat yang dikasihinya. Kepada para suami juga dikatakan dalam ayat 19. Suami-suami harus mengasihi istrinya dan tidak boleh berlaku kasar kepadanya. Seorang suami harus mengasihi istrinya dengan setia sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Seorang suami tidak boleh kasar terhadap istrinya. Seorang suami tidak boleh kejam terhadap istrinya. Tetapi harus ramah dan penuh kasih dalam segala hal. Yang kedua, Rasul Paulus kemudian mengingatkan tentang perlakuan anak-anak terhadap orang tuanya. Di ayat 20 dikatakan, Hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di sini diingatkan agar setiap anak melakukan perintah orang tuanya. Agar setiap anak mau dituntun dan diarahkan oleh orang tuanya. Mengapa? Karena orang tua memiliki hak untuk mengarahkan anak-anak mereka sendiri. Sejak perjanjian lama orang tualah yang ditugaskan oleh Tuhan Allah untuk mendidik anak-anaknya. Boleh kita baca dalam kitab ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Demikian juga sebaliknya di ayat 21. Dikatakan Hai Bapak-Bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Artinya jangan kiranya orang tua menjadi otoriter terhadap anaknya. Tetapi dengan penuh keramahan dan kelemah lembutan ia mendidik anaknya. Setiap orang tua jangan menjadi penghampan. Setiap orang tua jangan menjadi batu sandungan bagi anak-anaknya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga setelah memperhatikan relasi suami istri dan juga hubungan orang tua dan anak. Kemudian Rasul Paulus juga memperingatkan kewajiban antara hamba dan Tuhan di sini. Dikatakan di ayat 22. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu di dunia ini. Seorang hamba harus melakukan tugas mereka sesuai dengan posisinya. Seorang hamba harus mentaati perintah Tuhannya dalam segala hal. Seperti ketaatannya kepada Tuhan Allah. Maksudnya seorang hamba tidak hanya taat ketika di depan Tuhannya saja. Atau seperti istilah ABS asal Bapak Senang. Tidak hanya taat ketika mata Tuhannya mengawasinya. Melainkan juga harus taat meski Tuhannya sedang tidak melihatnya. Artinya harus jujur. Harus tulus dan jangan berpura-pura. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita bermuat. Mata Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Nats ini. Dalam ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan bukan kepada manusia. Artinya lakukan tugas-tugasmu. Kerjakan pekerjaanmu dengan hati yang gembira. Jangan dengan bersungut-sungut. Itulah maksud dari berbuat seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang hamba, seorang Tuhan. Lakukanlah tugas kewajipanmu dengan gembira. Dengan sukacita. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Supaya hasilnya berkualitas. Kualitas jangan asal-asalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita. Supaya melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan. Baik itu pelayanan. Baik itu dalam bidang studimu. Baik tugas tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ibadah dan apapun itu. Lakukanlah dengan tulus. Jangan dengan sungut-sungut. Mungkin bisa saja ada hal yang kita geluhkan. Seperti gaji misalnya. Pembagian tugas. Atasan yang semena-mena. Dan kurang menghargai. Akibatnya kita pun mengerjakan pekerjaan kita dengan tidak sepenuh hati. Lantas kita mungkin bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan sesungguhnya Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Supaya kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Sama seperti Yesus yang mengerjakan dengan sepenuh hati. Apa yang ditugaskan oleh Tuhan Allah. Bapaknya kepada dia meski ia harus melewati berbagai macam penderitaan. Tapi ia melakukannya dengan setia. Meskipun ia harus mati di kayu saling. Tapi Yesus melakukan kehendak Allah Bapak. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan firman ini mengajak kita untuk menjadi peniru. Seperti Kristus. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya melakukan segala sesuatu dengan serius dan persiapan yang sungguh-sungguh. Pekerjaan apapun itu. Selama pekerjaan itu baik dan benar lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Seperti melakukannya untuk Tuhan. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita. Tuhan sanggup memberikan kelimpahan bagi kita dan itu pasti. Pekerjaan yang dianggap rendah oleh orang lain akan sangat berharga jika kita melakukannya untuk Tuhan. Jika kita melakukannya atas dasar kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu lakukan tugasmu, lakukan pekerjaanmu, apapun itu. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik. Jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lakukanlah yang terbaik lewat cara kerja kita. Dan bersungguh-sungguh dan juga tulus. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami akan melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Tuhanlah yang memimpin kami dan apapun yang kami lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Ingatlah apapun yang kau lakukan hari ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berkat Tuhan akan melimpahkan kita. Amin. Shalom.